Intro Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Rohim Dan salam Chas Audio Nah ini tangannya udah begini nih, langsung Intro Apa yang diambil guys? Ini dia Jadi kali ini saya mau pasang paket Ini mobilnya adalah HR-V Atau HR-V ya Saya pake bahasa ngapak aja deh HR-V Paketnya ini paket cukup ideal ya Tidak terlalu mahal Yaitu ada subwoofer 12 in Lalu ada power dari domination Atau carpe diem ini Dan paket standarnya full domination Tapi akhirnya di upgrade Disini tambahkan speaker vokal Jadi upgrade budgetnya sedikit Asli paketnya itu 9,9 juta Lengkap dengan subwoofer Dengan instalasi dan pengkabelannya Yang paling utama guys adalah produk ini nih Produk ini adalah lagi top banget Korpus Kalosum dari Domination Nah bagaimana cara pemasangannya Agar lebih tahu Saya mau kasih lihat beberapa bagian Yang sedang kita kerjakan Yuk ikuti saya ke bagian pemasangannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Oke guys sekarang saya dimobilin ini Tadi dijelasin beberapa cara pemasangannya Mulai dari speaker terus powernya yang kita pasangkan di bawah bangku Begitu juga dengan prosesornya Nah buat anda yang belum terlalu jelas mengenai video-video kita yang ada di belakang Jadi di kita ini project ini sebetulnya sedeng-sedeng aja guys Jadi projectnya adalah paket audio dari 5 juta Ditambah prosesor itu cuma 10 jutaan Walaupun akhirnya nambah lagi speakernya Nah dengan paket 10 jutaan ini bahkan 9,9 juta itu tetap kita lakukan tuning yang baik Nah tuning itu bagaimana pentingnya Karena disitu ada beberapa hal yang harus di tuning atau di setting dengan maksimal Nanti akan kita kasih lihat bagaimana cara tuningnya Disini ini RTA nya sudah kita siapkan Ada mikrofonnya juga dan ada komputer tentunya yang dilakukan untuk settingnya Nah jadi kelebihannya setting di kami asalkan sudah menggunakan prosesor Kita benar-benar lakukan tuningnya itu gak asal-asalan guys Nanti kita lihat bagaimana tuningnya dan bagaimana hasil kerjaannya Oke saya mau ke dalam dulu Oke guys jadi tadi saya baru selesai setting ya Sebelum saya jelaskan Sistem ini adalah sistemnya 2W Jadi speaker yang kita gunakan kali ini gunakan speaker vocal auditor Sebetulnya paket ini paket 9 juta 900 Cuman setelah mulai pemasangan akhirnya yang tadinya full domination Kita ganti dengan speaker vocal auditor Jadi naik budget ceritanya Nah naik budgetnya gak banyak Jadi total hanya 11 juta Nah udah dapet vocal auditor Bayangin guys jadi murah banget Nah buat kalian yang takut dengan budget 10 jutaan Untuk cari audio yang bagus Udah deh gak usah ragu-ragu Contact saya di bawah ini Oke jadi saya mau kasih lihat hasil settingannya disini Ada beberapa poin tentunya Seperti biasa ya Yang kita setting halamannya kita lihat ke komputer ya Kesini guys Ini sedikit tampilannya berbeda Di video yang lalu juga kita pernah setting pada mobil Honda Brio Itu adalah perdana kita pasang Processor domination atau disebutnya adalah seri corpus kalosum Corpus itu kalau gak salah hubungannya dengan otak ya Corpus gitu Kalau gak salah guys Tapi yang pasti di settingan kali ini Semakin hari ya Karena di prosesor yang satu ini ternyata Tidak nyangka Di pasaran laku keras Jadi saya semakin pelajarin Semakin hari Hari ini aja kebetulan kita Tuning dua mobil sekaligus Dengan prosesor yang sama Artinya apa? Dengan program yang sering kita setting Kita semakin hafal Kekurangan dan kelebihannya Nah disini yang perlu dicatut Banyak kelebihannya Ya diantaranya adalah parametric EQ Ya disini kita mau lihat sebelum dijelasin nih Parametric EQ nya kita bisa jazz bandwidthnya masing-masing Atau kelebaran frekuensinya per channel Bisa kita jazz lagi Bisa sampai 31 band Nah ini kalau kita lihat nih Semua channel ada nih Ini adalah kelebihannya dari prosesor ini Nah gunanya dari sistem setup yang lengkap ini Saya bisa mengkoreksi tiap frekuensi yang berdekatan Yang apabila di dalam layar ini terjadi Naiknya bareng Di antara frekuensi yang dekat Kita bisa pilih bandwidthnya Lalu baru kita jazz Jadi kurang lebih Lebih detil lagi Seperti biasa Alat kita adalah Ipad, komputer, dan mikrofon Dari Umic Langsung kita mau kasih lihat Hasil daripada settingnya Nah kita lari ke layar ya Channel 1 kita langsung bahas Gainnya cukup jauh ya Gen channel 1 dan 2 itu Twitter Minus 6,3 dB Ini channel 2 nya juga sama Lalu channel 3 nya 0 dB Pada tampilan layar disini 0 Dan channel 4 nya juga sama Lalu channel 5 dan 6 ini adalah Bridge mono untuk subwoofer Ketemu gennya paling ideal adalah Di minus 15 Karena kebetulan kita bantu dengan Menggunakan power ampli dari domination juga Nah hasil gen ada sedikit jauh berbeda Karena masing-masing respon itu Sama kekencangannya Hasilnya memang berbeda Lalu kita mau bahas channel 1 lagi Cuttingan kita mau bahas disini Kita menggunakan sistem butterwood Kalau di kita Rata-rata pakai butterwood Dengan hasil cutting twitternya 3000Hz Slope nya 12 dB Nah disini kita kasih lihat Nah channel 2 nya juga sama Seperti itu 3000Hz segpass dan 12 dB minus Slope nya Untuk channel 3 disini Cutting frekuensi nya Band pass Cuttingannya adalah 63Hz 1600 Flow pass nya Dan Slope nya kita bikin lebih tinggi Yaitu Minus 18 dB atas bawah Nah tentunya Cuttingan slope Bisa saja berbeda Tinggal bagaimana kita dengar Kita lihat dari Respon frekuensi nya Seperti apa Jadi kalau ada yang berpendapat Slope nya itu Satu baris Harus sama Ya sah sah saja Tapi kita berdasarkan Pendengaran ya Dan juga Hasil daripada Respon nya Oke lalu Lari ke channel 4 juga Cutting nya sama Seperti Pada channel 3 Yaitu 63Hz Dan 1600 Flow pass Lalu Slope nya minus 18 dB Nah untuk Subwoofer Ini channel 5 dan 6 Kita bridge sama Cutting nya adalah Kita Crossover nya bikin Low pass Butterwood juga Untuk Slope nya adalah Minus 18 dB Nah ini sama dengan Cuttingan Slope nya pada Midbus Oke untuk Twitter Ini adalah Hasil delay nya Twitter kirim 2,15ms Dan sebelah kanan 3,125 Artinya 1ms Selisih kanan dan kiri Dan kita sudah menemukan Staging yang baik Posisi di tengah Dan lebar panggung nya Juga cukup ideal Lalu channel Midbus Ketemunya adalah 1,438 Midbus kiri Dan midbus kanan nya adalah 2,438 Artinya selisih kanan dan kiri sama Yang satu lagi adalah Jarak Twitter kiri dan midbus kiri Karena main aktif Disini adalah Selisihnya kita lihat Disini Dari 2,15 Ini ketemunya 1,4 Jadi kurang lebih Ketemunya adalah 0,7ms Nah ini juga Hasilnya wajar Jadi Twitter Sebelah kiri Dan midbus kiri Ideal Lalu Twitter Sebelah kanan Dan midbus Sebelah kanan Juga ideal Dan antara kanan Dan kiri Juga sama Untuk subwoofer Hitungannya wajar Disini cuma delay nya Karena untuk subwoofer Juga hasilnya wajar Kalau kita lihat Disini paling jauh adalah Midbus sebelah kiri Disini 1,438 Pada titik subwoofer nya 0 Artinya ada selisih 1,4ms Dengan jarak subwoofer Yang cukup jauh Nah biasanya Kalau power nya monoblock Kita bisa menemukan Sampai 4ms Bahkan pernah ketemu Sampai 6ms Nah ini lebih akurat Kita menggunakan Software Atau aplikasi Dari IOSCOPE Sehingga kita bisa Melihat Kecepatan frekuensi Pada ideal subwoofer Dan kita ambil Titik temu Pada bagian Midbus depannya Nah kurang lebih Seperti itu Dari total hasil tuning Saya mau kasih lihat Ke kalian semua Lihat respon frekuensi nya Seperti apa ya Kita lihat Sebelum saya mau Lihat pink noise Dipastikan bahwa Setiap setting Dengan penambahan External processor Sekali lagi Dengan penambahan External processor EQ maupun Cutting frekuensi Yang ada di dalam Head unit Kita bikin flat Jadi seperti ini Kita sudah flatkan semua Jadi semuanya Nol ya Oke langsung Kita mau ke Pink noise tadi ya Oke ini adalah Hasil respon frekuensi Perlu dicatat Subwoofer Atau Low frekuensi nya Bagus Mulai dari 20 Sampai 125 Lalu kita turunin lagi Di mid low Lalu ke Midbus Dan mid Ada beberapa Yang sengaja Kita bikin Lebih tinggi Jadi tidak harus Rata ya Karena ini adalah Hanya sebagai Pakem Atau Ini adalah Hanya sebagai Pakem Atau Tuntunan aja Selebihnya kita Koreksi dengan Pendengaran Saya sendiri Nah disini ada Frekuensi yang Biasanya kalau Mau cari titik aman Antara 2500 3000 4000 Boleh Coba-coba Diturunkan Di bagian-bagian itu Jadi kalau Yang suka Kutak-katik Equalizer Perhatikan Di beberapa Lagu Biasanya 3000 Dan sekitar Kanan-kiri Itu cenderung Bising Nah itu Boleh lah Trick itu Bocoran nih guys Selebihnya itu Dan High frekuensi nya Cukup Bagus banget Dan disini High frekuensi nya Kategorinya Bagus Atau keren Kurang lebih Seperti itu guys Oke Sekarang saya mau Lanjutin ke Tes musik ya Kira-kira Suaranya seperti apa nih Saya dengernya Udah enak Nah nanti kalian Coba bisa denger Di perangkat lain Kalau menggunakan Handphone Mungkin agak kurang Maksimal Tapi Saya sarankan Mendengarkan Dengan alat lagi Yaitu Airphone Atau headphone Mungkin akan lebih baik Walaupun Saya tidak menjamin Kalau suaranya Akan sebagus Yang di dalam mobil ya Perlu dicatatat Kita rekam Hanya menggunakan Mikrofon Dari sistem rekam Oke Kita langsung ke Track 22 Biar lebih cepat Terima kasih Terima kasih Saya Jadi begitu Kita denger Di track 22 Itu High frekuensi Dan masuk ke Bassnya Sudah Enak Denger Seperti ada Di atas Dashboard Dan megah panggungnya Lebarnya juga terasa Megahnya dapet Lalu Kedalaman Panggungnya Seperti Ada Layer Terasa depan belakang Itu artinya Sudah oke Nah sistem ini Dengan budget yang rendah Asli Udah mantep banget Saya mau kasih denger Yang jenduk-jenduk dikit 26 Terima kasih telah menonton! Nah bassnya Asik banget ya Ini Masuk ke Rave ini Lebih asik lagi Kita tunggu-tunggu Ajib Ini saya pikir Tadi Getar-getar Apa gitu Gak taunya Saking enaknya Yang di belakang Ini ikut gerak-gerak Beneran deh Gak bohong Ini asik banget guys Oke Buat Anda Yang Kepengen tahu Tentang Kehebatan Prosesor Korpus Kalosum ini Dari Domination Bisa tanyakan Ke kami Atau Penasaran Punya rencana Mau upgrade-upgrade Dikit Dengan budget Yang cukup terjangkau Bisa langsung datang Lihat Deskripsinya Di bawah ini Dash audio Dan Saya ucapkan Terima kasih banyak Buat Anda yang selalu mendukung channel youtube kami Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Bisa bermanfaat Jika ada kata-kata Yang kurang pas Atau kurang cocok Dalam menjelaskannya Karena sifatnya Tujuan saya adalah berbagi Tidak bermaksud Untuk menyinggung siapapun Kali lagi Terima kasih banyak guys Sudah mendukung channel youtube kami Mudah-mudahan Kami akan tetap berjaya Berjaya Oke Intinya Bisa Tanyakan ke saya langsung Ikuti terus channel youtube kami Dan Dukung terus Channel youtube Dash audio Karena dengan Anda mendukung Kami akan selalu memberikan Hasil kerja saya Di dalam video ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video Selanjutnya Mantap Top Marco Top Guys Saya mau diem-diem Mau ketok mobilnya Orangnya lagi di dalam Saya mau tanya-tanya sebentar Sorry 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 mas Aldo Kebetulan saya todong nih Dia lagi dengerin di dalam Saya tanya Hasilnya seperti apa Namanya mas Aldo Mas gimana mas Hasilnya mas Saya sangat memuaskan Oke Oke Dalam pengerjaannya sendiri Sangat rapi Oke Sehingga saya bisa menikmati Musik dengan enak Oke Jadi tadi udah dengerin Beberapa lagu Dan hasilnya cukup Puas ya Atau puas banget Puas banget Puas banget Oke Jadi Beliau ini Mas Aldo ini Baru pasang audio Peridamnya Kita kasih free Khusus bagian pintu Tapi kata dia Mantap banget Mudah-mudahan Bener-bener dari hati Oke Mas Aldo Mudah-mudahan referensi Buat teman-teman ya Jangan bosan Kecas audio Oke Dadah Sub indo by broth3rmax